Hai semuanya, masih bersama Mr. Eskar. Planet bumi tempat kita berpijak ini sangat kaya akan keanekaragaman makhluk hidup. Selain dihuni oleh manusia, planet bumi juga dihuni oleh beragam flora dan fauna. Jika kita pelajari lebih dalam, banyak fakta menarik yang akan kita temukan dari keanekaragaman makhluk hidup. Salah satunya adalah cara mereka melahirkan. Bahkan ada yang bisa melahirkan bayi yang beratnya sepertiga dari berat badannya. Sedangkan sepertiga dari berat badan manusia pada umumnya setara dengan anak berumur 7 tahun. Bukankah hal tersebut sungguh sangat menyakitkan? Penasaran dengan hal unik lainnya tentang kelahiran hewan? Mari tonton terus video ini sampai habis. Kata Suriname Kata pipa-pipa atau biasa juga disebut kata suriname hidup di Amerika Selatan seperti Kolombia, Brazil, dan Venezuela. Tubuh kata ini tergolong gepeng atau ceper. Warnanya coklat berbintil-bintil dan jika dilihat dari kejauhan, ia terlihat seperti daun kering. Kata pipa-pipa betina mempunyai cara yang sangat unik saat melahirkan anak-anaknya. Saat kawin, telur kata betina jatuh di kata jantan. Kemudian si jantan bergerak dan telur-telur berpindah ke punggung betina dan terlihat punggung betina seperti sarang lebah karena bolong-bolong. Di punggungnya telur bisa mencapai 100 butir. Setelah menetas, akan muncul kata kecil dari punggung betina tadi. Mereka seakan lahir atau keluar dari punggung ibunya. Ketika baru lahir, kata kecil itu hanya berukuran 2 cm dan saat besar, ia akan bertumbuh hingga menjadi 15 cm. Ih, geli ya lihatnya! Oposum Oposum adalah hewan mamalia yang termasuk dalam family didilpahidi. Hewan mamalia berukuran sebesar kucing ini banyak ditemukan di benua Amerika, terutama di Amerika Serikat, Amerika Selatan, dan sebagian Amerika Utara. Rata-rata Oposum akan berkembang biak dua kali dalam setahun. Kehamilan Oposum memakan waktu 12 hingga 13 minggu. Dan biasanya, Oposum betina akan melahirkan 20 ekor anak dalam sekali kelahiran. Anak Oposum yang baru saja dilahirkan akan segera menuju ke kantong induk mereka. Dan mereka akan menyusui serta mendapatkan makanan di kantong induk mereka. Seperti kanguruh ya guys! Burung Kiwi Burung Kiwi adalah burung kecil endemik dari Selandia baru. Dan secara tidak resmi menjadi simbol negara tersebut. Selain bentuknya yang imut, burung kiwi juga punya beberapa karakteristik yang sangat unik yang membuat mereka tampak menakjibkan. Salah satunya, dalam hal berkembang biak, kiwi betina menghasilkan telur yang sangat besar. Bila dibandingkan dengan telur ayam, ukuran telur burung kiwi jauh lebih besar. Burung kiwi mampu bertelur dengan bobot yang mencapai 20% dari berat badan dan melebihi ukuran tubuh mereka. Hal itu disebabkan oleh indung telur yang dimiliki burung kiwi berbeda dengan jenis burung lainnya. Pada burung lain umumnya hanya terdapat ovarium tunggal. Sedangkan burung kiwi memiliki dua indung telur. Jadi, jangan heran ya kalau telur burung kiwi enam kali jauh lebih besar dari telur ayam. Cichlids Cichlids adalah ikan dari famili Cichlidae dalam Ordo Cichliforms. Ada yang unik saat mereka bereproduksi. Sang jentan akan meletakkan telur yang dibuai di mulutnya sampai menetas. Proses ini disebut mouthboarding. Saat proses itu, cichlids tidak bisa makan hingga akan bergantian dengan betina untuk sementara waktu. Ikan yang dilahirkan melalui proses ini pada awalnya memiliki badan yang kurus dan membutuhkan waktu pemulihan untuk bisa makan dan tumbuh. Nah itu tadi guys, beberapa proses kelahiran hewan paling unik. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah melihat yang lebih unik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax